Bapak di dalam surga, berilah ketenangan hati kepada kami untuk mendengarkan firman. Kiranya kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan menjadi pedoman dan arah kami menuju kepada hidup yang kekal. Bapak berkatilah kami dengan pimpinan Romu yang kudus yang akan menjelaskan dan menerangi hati kami sehingga kami boleh mengerti dan mengikuti perjalanan Tuhan. Bapak berkatilah hambamu yang hina ini dan berilah telinga yang jelih dan mata yang bersih melihat jelas pimpinan dan jalan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan jurus ramai kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mulai dua minggu yang lalu kami mulai dengan seri yang baru mengenal panggilan Tuhan sepanjang sejarah di dalam kitab suci. Tuhan yang menciptakan manusia juga ada Tuhan yang mempeduli manusia. Tuhan yang menjadi Tuhan sebagai roh dan jiwa serta tubuh kita. Juga adalah Tuhan yang memimpin perjalanan seumur hidup kita. Itu sebab sepanjang sejarah berkali-kali mencatat Tuhan memanggil manusia. Tuhan memanggil manusia. Supaya apa? Supaya manusia mendengar suaranya, mengikut arahnya dan berjalan di dalam pimpinan rohnya. Yesaya fasad 65, ayat pertama dan dua berkata, Sepanjang hari aku melambaikan tangan saya, memanggil umatku kembali kabarku. Tetapi mereka tidak menjawab aku. Betapa kurang ajarnya manusia terhadap sang pencipta yang memanggil dan yang membawa kita kembali keberdiam. Anakku, berilah hatimu kabarku. Dan mataru harus berkenan dengan perjalanan yang aku tunjukkan kabarku. Di dalam kitab dari bijaksana Suleiman, di dalam kitab daripada perkataan-perkataan bijaksana Suleiman. Fasal ketiga berkata, Tetap adalah matamu di dalam jalanku. Maka aku akan memimpin engkau menuju jalan hidup yang kekal. Engkau tidak akan ditinggalkan oleh aku. Saya mau tanya berapa banyak orang namanya diri Kristen. Tetapi di antara semua yang menyebut diri Kristen, Berapa orang yang memperhatikan panggilan Tuhan. Berapa orang yang mendengarkan seruan Tuhan. Dan mengikuti perjalanan yang disiapkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam seri ini. Biar ada sebagian orang kita yang betul-betul mencari, Menuntut pimpinan Tuhan. Dan rela menguji kebenaran itu. Sehingga kita tidak jalan dan hidup sembrono. Mengikuti nafsu dan kemauan kita yang sering menyimbang. Dan sering bersalah. Sehingga kita boleh menemukan arah yang benar. Dan berjalan di dalam pimpinan roh. Yang membawa kita kepada bahagia. Kekekalan di dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, panggilan Tuhan. Di dalam kitab suci terus menerus. Menyatakan panggilan, 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 panggilan Tuhan terhadap manusia. Mengapakah harus dipanggil oleh Tuhan? Mengapakah manusia tidak bisa sadar? Manusia sudah tertidur di dalam keangkuhan sendiri. Kita sudah dibius oleh kecongkakan kita sendiri. Kita sudah menjadi kabur mata di dalam keadaan nafsu yang melawan Tuhan. Itu sebab kita tidak jelas. Kita tidak jelih. Dan kita tidak bisa melihat dengan sempurna apa rencana Tuhan. Karena ketiduran. Karena kebiusan. Karena ketidaksadaran. Tuhan tetap memanggil kita. Panggilan pertama di dalam seluruh kitab suci. Adalah panggilan kepada manusia pertama. Yaitu mengwakili orang-orang yang menyeleweng. Yang mengwakili manusia yang berjauhan dari Tuhan. Yaitu the first representative of human being in the history, Adam. Dan panggilan itu dengan suara dimanakah engkau Tuhan mulai mendekat manusia. Bukan manusia yang mencari Allah. Tapi Allah yang mencari manusia. Inilah satu kalimat yang paling-paling dasar. Untuk mengerti agama. Adakah manusia mencari Allah? Di dalam Masmur dua kali. Di dalam kitab Roma fasa 3 ayat 10 sampai 12. Ketiga kali. Tuhan melihat dari surga keberbumi ini. Dia mau cari adakah manusia yang mencari dia? Jawabannya tidak ada seorang pun. There is no one who is seeking of the God. Tuhan mencari siapakah ya? Betul-betul mencari dia. Jawabannya ada tidak satu pun. Tak ada satu orang mencari Tuhan. Lalu engkau tanya. Apa gunanya agama? Bukankah agama membuktikan manusia mencari Tuhan? Saudara-saudara. John Stott. Di dalam kompensi seluruh dunia. Tahun 1989. Yang diadakan di Manila. Sama-sama menjadi pengkhotbah utama dengan saya. Dan saya berkhotbah mengenai the sin and the lostness of human being. Dan dia membicara tentang the motivation of religion in seeking after God. Johnson mengatakan religion is not to seek after God. Religion is the effort of human being try to escape from God. Semua orang dengar itu kaget sekali. Karena dia seorang pengkhotbah yang penting. Seorang teolog yang memimpin di seluruh dunia. Dia keluarkan kalimat yang beda konsep dengan orang biasa. Semua orang menganggap agama merubahkan usaha manusia mencari Tuhan. Mereka sampai berdoa berlutut. Sampai berjiara. Manusia mencari Tuhan kah? Johnson mengatakan tidak. Di dalam agama manusia bukan mencari Tuhan. Melainkan agama adalah usaha manusia untuk melarikan diri dari Tuhan. Siapa yang benar? Yang menganggap agama mencari Tuhan lebih benar? Atau pengertian John Stott. Agama adalah usaha melarikan diri dari Tuhan. Manusia tidak mau Tuhan. Manusia ketakutan ditage oleh Tuhan. Maka waktu Tuhan muncul mau bicara sama manusia. Manusia berusaha menutup-tutup diri. Berusaha melarikan diri. Daripada tuntutan Tuhan kepada manusia. Saya percaya John Stott benar. Sayang sekali. Dua bulan yang lalu saya berkhotbah di gerejaan John Stott. Kira-kira sepertiga besar dari gereja ini. Dianggap salah satu gereja paling penting. The Church of All Souls. Di Langham. Di London. Dengan menara yang cukup tinggi. Gedung gereja yang ditulis. Gedung ini sanggup mengisi seribu orang. Kira-kira 15 tahun yang lalu. Saya ikut kebaktian di situ. Sayangnya John Stott tidak ada. Yang mengwakili dia berkhotbah. Antara orang yang meneruskan dia. Hari itu yang datang memang kira-kira seribu. Tetapi kali ini. Waktu saya keliling Eropa 21 hari. Berkhotbah di Berlin, di Paris, di Italy, di Roma, di Irlandia, di Edinburgh, di London. Semua yang ikut 6.300 orang. Mengikuti kebaktian saya keliling Eropa. Setelah saya pulang dari Eropa. Saya langsung hari esoknya terbang ke Kubang. Berkhotbah di Timur. Sudara-sudara. Waktu saya sampai di Kubang. Saya diberitahu hari ini. Yang hadir adalah 7.300 orang. Saya baru sadar. Percuma jauh-jauh pergi Eropa. Kelihatan keliling dunia. Kelihatan khotbah sama banyak orang penting di Eropa. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah jauh dari Tuhan. Masih ada sekolah kecil masih ingat nama Tuhan. Ikut kebaktian di situ. Yang dipimpin bukan oleh orang Inggris. Orang Perancis. Orang Jerman. Saya khotbah di gerejanya. Daripada Bonhoeffer. Saya khotbah di gereja. Dari John Stott. Saya khotbah di gereja. Dari orang-orang reform yang penting di Glasgow. Di Skotlandia. Sudara-sudara. Eropa sudah mulai meninggalkan Tuhan. Amerika sudah mulai melupakan Tuhan. Seluruh agama yang masih ada. Hanya orang-orang tua yang berusaha. Masih ingat nama Tuhan. Tapi anak muda sudah banyak melarikan diri. Waktu saya sewa dengan ribuan dolar. Tempat yang hanya 500. Separuhnya daripada Calvin. Tempat yang bisa isi seribu. Sama pasang kursi 500. Gereja itu gereja yang John Stott. Teolog yang terkenal seluruh dunia. Saya tanya. Mengapa yang ikut kebaktian begitu sedikit? Saya datang masih ada 500. Saya tidak di situ. Orang Inggris yang khotbah ada sampai 300. Saya tanya. Kenapa begini? Karena gereja ini sedang mengalami perpecahan. Setelah John Stott mati. Gereja pecah di menjadi dua kubu. Saya tanya. Kubu apa? Kubu yang satunya. Setuju LGBTQ. Sekutu yang lain tidak menyetujui homoseks. Itu sebab gereja pecah menjadi dua. Sudara-sudara sekarang. Dosa melanda seluruh dunia. Perjinahan. Perjudian. Nah korba, diskriminasi, dan sekularisisme, dan konsumerisme. Sedang melanda seluruh umat manusia. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita akan berkembang terus? Bertumbuh terus membawa lebih banyak orang mencari Tuhan? Atau tidak hanya seperti mencari Tuhan. Padahal banyak orang berusaha melarikan diri dari Tuhan. Seperti apa yang dikobakan oleh John Stott. Saya tidak akan berkompromis selama-selama hidup. Jaga kesucian, pelihara penginjilan, dan berjalan di pimpinan Ruh Kudus. Sudara-sudara, Al-Qida berkata. Allah yang sejati adalah Allah yang mencari manusia. Allah yang palsu adalah Allah yang dicari manusia. Allah yang sejati adalah Allah yang mencipta manusia. Allah yang palsu adalah Allah yang dicipta manusia. Allah yang sejati mencipta manusia menurut peta telah dan diam. Allah yang palsu diciptakan manusia menurut peta telah dan manusia. Begitu jelas kebenaran di Alkitab. Tetapi manusia tidak dengar, tidak terima, dan manusia tidak rela mau taat firman Tuhan. Sudara-sudara, itu sebabnya Allah yang ambil inisiatif untuk mencari manusia. Anak yang ambil inisiatif memanggil manusia. Manusia pertama yang dicari oleh Tuhan adalah manusia yang menjadi representatif segala bangsa. Segala sudut, segala zaman. Manusia pertama Adam yang dicari oleh Tuhan. Tuhan mencari manusia dan memanggil dimanakah engkau Adam? Apakah sebab Allah tidak tahu? Apakah sebab Allah sendiri tidak mengerti manusia dimana? Maka dia dengan pertanyaan, dimanakah Adam? Engkau dimana? Saya lagi cari engkau. Tidak. Alkitab berkata, Allah mencari manusia dengan sikap keadilan, dengan sikap wibawah, dengan sikap kehormatan Allah. Dan menanya untuk menuntut manusia bertanggung jawab atas identitasnya sendiri. Where are you Adam? Adam, pertanyaan ini pertanyaan yang mau menghakimi. Pertanyaan menuntut pertanggung jawaban. Dimanakah Adam? Engkau sekarang dimana? Pertanyaan ini mengandung tiga arti. Pertama, you should not be here. Dimanakah engkau sekarang? Tempat yang engkau berada sekarang. Bukan tempat asli yang aku cipta dan menaruh engkau di dalamnya. Tempat sekarang yang engkau miliki adalah tempat yang sudah jatuh daripada original tempat. Engkau sudah merosot. Engkau sudah tenggelam. Engkau sudah berada di tempat melarat. Itu semua saya tanya, dimanakah engkau? Engkau tidak seharusnya di sini. This is not the original place you should have with your identity. Sekarang Tuhan juga tanya, dimanakah engkau? Kenapa engkau pergi pelacuran? Jawab! Mengapa engkau tidur sama perempuan yang bukan istrimu? Jawab! Manusia yang kurang ajar berarti melawan Tuhan karena dia mempunyai kesehatan, dia mempunyai kebebasan, dia mempunyai hak kemerdekaan agama. Kalimat yang sangat menipu, kebebasan agama telah dijadikan sesuatu kedukan, sesuatu penyamaran di mana manusia berani melawan Tuhan. Saya berbebas agama, kebebasan agama di dalam arti sesungguhnya kitab suci adalah lepas daripada dewa-dewa yang palsu. Lepas dan ikatan iman yang salah keluar dari perbudakan viraon. Pergi menyemah ala yang sejati, itulah kebebasan agama. The freedom of religion, the true meaning in the Bible is escape from those who are controlling you, who are occupying and who are now possessing you from believing in the true God. and make you the servant and the slave of the idols. Kalau engkau masih berada di bawah dewa palsu, di dalam ala yang tidak benar, dan engkau menyembah, dan engkau melayani dewa-dewa palsu dan ila-ila yang palsu, engkau tidak ada kebebasan. Tetapi, kalau engkau mau mengalami agama dan kebebasan agama, kebebasan beriman kepada agama yang sejati, lepaskalah dirimu dari berajaran sesat, dari agama salah, kembali menyembah sujud kepada ala yang sejati, melalui Yesus Kristus, anak yang tunggal itu. Itulah kebebasan agama. Karena salah mengerti, maka ala yang mengatakan, sekalian manusia sudah berjalan di dalam jalan sendiri, masing-masing sudah berontak kepada Tuhan, masing-masing sudah sesat di dalam perjalanan semau sendiri. itu sebab Tuhan panggil, Adam, di mana engkau? Engkau tidak seharusnya berada di dalam tempat sekarang ini. Tempat sekarang ini adalah tempat kemerosotanmu. Tempat sekarang ini adalah tempat penyelewanganmu. Engkau seharusnya menemukan asal usul yang aku berikan kepada engkau di dalam tempat status kebenaran, keadilan, kesucian, cinta kasih, dan di dalam kemurahan Tuhan terhadap sesamamu. Kalau engkau meninggal di lima hal itu, engkau bukan bebas, dan engkau bukan mandiri, engkau sedang dikuasai di dalam belenggu iblis. Adam dipanggil oleh Tuhan. Ini dipanggil pertama. Panggilan pertama untuk manusia adalah panggilan untuk kembali kepada status yang benar. Panggilan kembali kepada tebusan selanjutnya. Panggilan kembali kepada hari depan yang memberikan hidup kekal kepada manusia. The first calling of God is concerning your identity. Concerning your lostness. And God is calling you to return to Him. To the original status. To the coming redemption. And the new direction for your life. To return to God. Selain panggilan ini, kita masih ada banyak macam panggilan. Ada panggilan secara kolektif. Untuk bangsa. Seluruh bangsa yang menyeleweng. Tuhan panggil untuk kembali kepada Tuhan. Misalnya lepas daripada belenggu semua yang disebut idola-idola palsu. Kembalilah kembali kepada Tuhan. Kembalilah kembali kepada Tuhan yang asli. Tinggalkanlah Baal. Itu jamannya Elias. Jamannya Musa. Jamannya Elias. Jamannya semua nabi-nabi yang menegur kepada penyembahan terhadap dewa yang palsu. Itu ada panggilan Tuhan. Itu ada panggilan Tuhan. Sebab seluruh bangsa Israel kembali menyembah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya harus berteriak. Hai orang Kristen, lepaskan jimanmu. Lepaskan dewamu. Melepaskan ila-ila palsumu. Yang tidak percaya kepada Allah tertunggal. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kembali melalui Yesus Kristus. Untuk menyembah Allah yang sejati. Di dalam surga. Ada panggilan Tuhan. Untuk seluruh bangsa kembali. Itu sebab Allah kirim nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Masih ada panggilan Tuhan. Bukan secara kolektif. Secara personal. Secara pribadi manusia dipanggil oleh Tuhan. Karena orang-orang ini adalah orang-orang minorita. Yang merupakan menerima panggilan pribadi. Untuk menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan panggilan. Kadang-kadang untuk seseorang. Yang minoritas. Yang sangat tersendiri. Yang tidak ada backing apapun. Tidak ada tugas yang besar. Tuhan memberikan kepada orang itu. Maka dia itu dipanggil. Untuk mengikuti Tuhan. Untuk menjalankan pimpinan Tuhan. Untuk melakukan tugas yang dimandatkan oleh Tuhan. Orang-orang ini penting sekali. Meskipun tersendiri. Meskipun minoritas. Meskipun tidak dimengerti oleh sejaman. Atau semasyarakat dia. Tapi kalau dia sudah dengar panggilan Tuhan. Dia harus bertanggung jawab. Menerima panggilan. Mentaati pimpinan. Dan menyarankan diri kembali kepada Tuhan. Orang semacam ini. Di dalam kitab suci banyak sekali. Memberikan contoh kabar kita. Dan orang pertama. Di dalam seluruh sejarah. Yang dipanggil Tuhan. Lepas. Dari negara sendiri. Tinggalkan. Bangsa sendiri. Keluar. Dari rumah bapaknya sendiri. Orang ini namanya Abraham. Saya mau tanya panggilan pertama untuk Adam. Panggilan kedua untuk Abraham. Dari Adam sampai Abraham. Ada orang yang dipanggil. Banyak. Enoch. Dipanggil oleh Tuhan. Masih banyak. Yang dipanggil oleh Tuhan. Sebelum Abraham. Tapi tidak begitu penting. Maka saya tidak ambil. Untuk menjadi kotbah. Di dalam bahan keraja. Reform. Injili Indonesia. Saya mau tanya. Dari Adam dipanggil. Sampai. Abraham dipanggil. Beda berapa tahun. Adam sampai Abraham. Beda berapa tahun. Yang bisa jawab. Coba angkat tangan. Berapa tahun. Setelah Adam. Dicipta. Sampai Abraham muncul di dunia. Saya kasih berapa jawaban. Yang setuju. Coba angkat. Tangan. Adam sampai Abraham. Kira-kira. Dua ribu tahun. Yang setuju. Angkat tangan. Satu pun tidak ada. Saya tanya. Usulan kedua. Adam sampai Abraham. Lebih tiga ribu tahun. Coba angkat tangan. Satu. Dua. Adam sampai Abraham. Adam. Empat ribu tahun. Coba angkat tangan. Satu. Kalau saya suruh naik ke atas. Kasih tahu saya. Jawabannya. Dasar apa. Semua ketakutan. Dan berani berdiri. Jangan ketawa. Ini membuktikan banyak anggota. Tidak pernah sendiri. Bergumul. Tidak pernah sendiri rajin. Mau menemukan. Asal usul. Satana Alkitab. Ada yang percaya. Adam sampai Abraham. Lebih lima ribu tahun. Kalau ada. Coba angkat tangan. Satu pun tidak berani. Sudara-sudara. Saya mau tanya. Adam dicipta. Berapa lama yang lalu. Yang tahu. Coba angkat tangan. Berapa. Apa. Yang bidang apa. Empat ribu sebelum. Sebelum apa. Sebelum sekarang. Atau sebelum Yesus Kristus. Dari sekarang. Empat ribu tahun yang lalu. Adam dicipta. Sama sekali salah. Satu teori. Dari seorang bisop. Asyo di Irlandia. Adam dicipta. Empat ribu. Empat tahun. Sebelum Yesus dilahirkan. Kalau empat ribu. Empat tahun. Ditambah di Yesus. Sampai sekarang. Dua ribu lebih tahun. Berarti Adam dicipta. Sampai sekarang. Berapa tahun. Nama ribu lebih tahun. Ini pun salah. Karena engkau tidak menyelidiki. Engkau menjadi orang Kristen. Maunya asal jadi. Semua jawaban pendeta kasih tahu saya. Saya tidak mungkin ada kesempatan. Menemukan teologi. Baca buku. Atau ikut kelas. Ikut seminar pun. Sangat tergantung. Kalau pembicara seminar. Mengerti cukup. Dan rela memberitahu. Kalau engkau rahasia. Kalau tidak banyak orang Kristen. Membabi buta. Ikut semua ajaran. Yang tidak pernah diselidiki. Tidak pernah dikecek. Tidak pernah dikonfirmasi benarnya. Sekarang kembali. Apakah Adam dicipta. Empat ribu. Empat tahun. Sebelum Yesus lahir. Itu kalimat benar. Dari siapa? Dari bishop. Dari Irlandia. Namanya Asher. Apakah betul. Adam dicipta. Empat ribu tahun. Sebelum Yesus Kristus. Dasarnya apa? Dasarnya. Akhli-akhli Alkitab. Yang memakai cara. Mengkumpulkan. Tahun-tahun. Yang berada di generasi. Generasi-generasi-generasi-generasi-generasi-generasi. Yang sambung menyambung. Menurut apa yang dicatat. Di kitab suci. Adam umur berapa? Melahirkan Said. Said umur berapa? Melainkan anaknya. Anaknya umur berapa? Melainkan cucunya. Dikumpul terus. Dari zaman Adam sampai Yesus. Empat ribu tahun. Maka Asher berani mengatakan. Adam dicipta. Empat ribu lebih tahun sebelum Yesus Kristus. Dasar ini diterima oleh banyak akhli. Sekolah Alkitab. Sampai abad 1902. 1908. Dan 1913. Ada beberapa orang. Berani menongkel teori ini. Salah satu. Adalah J. B. Raven. R-A-V-A-N. Dia mengatakan. Kalau kita menemukan semua generasi umumnya berapa, 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 berapa. Dan dikumpulkan. Kita kira. Kita sudah tahu. Adam dicipta berapa tahun sebelum Yesus. Tetapi jangan lupa. Di dalam Alkitab. Ada loncatan generasi. Misalnya. Stephen Tong. Anaknya David Tong. Cucunya Daniel Tong. Tetapi lupa catat anak. Langsung catat cucu. Sehingga ada loncatan generasi. Yang kita tidak tahu. J.B. Raven. Menemukan perbedaan antara kejadian dan lukas. Yang satu di dalam perjanjian lama. Satu di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama. Kitab kejadian mencatat. Dari Abraham sampai Noah. Adalah sepuluh generasi. Tetapi. Injil Lukas fasal tiga. Ditemukan oleh Raven. Dicatat dari Noah sampai Abraham. Adalah sebelas generasi. Berarti satu generasi puluhan tahun. Ada yang lebih seratus tahun. Tidak catat. Ini membuktikan kitab suci perjanjian lama. Tidak bisa menjadi akurat. Atau menjadi pegangan. Kita hitung dengan tepat berapa umurnya Adam sebelum Yesus. Pada tahun 1913. Seorang Inggris namanya John Urquhart. Dia mengatakan. Saya perkirakan Adam sama Yesus. Bukan 4.004 tahun. Tetapi 8.167 tahun. Ini pertama kali ada. Akhli. Kitab suci. Berani mengatakan tahunnya Adam. Sebelum Yesus. 8.167 tahun. Saya lebih tua dari Anda. Tapi di sini banyak anak muda. Lebih malas dari saya. Dak mau belajar. Dak mau beli buku. Dak mau menyelidiki teologi. Dak mau mengetahui sejarah. Tahunya seenap mungkin dengar khutbah. Bacalah buku. Gereja yang mempersiapkan buku yang baik. Gereja-gereja yang memberikan seminar. Yang bermutu. Yang kau juga tidak mau ikut. Kami undang profesor. Dari Jerman. Profesor dari Belanda. Profesor dari Amerika. Untuk mengajar di sini. Tidak usah bayar pun tidak mau datang. Kamu orang Kristen macam apa. Saya tidak tahu. Saya tahu saya seorang pemuda. Dari masa saya masih muda. Saya tuntut. Saya rajin. Saya menyelidiki. Saya bukan orang asal jadi. Terima seenapnya. Saya orang yang mau belajar. Mau menyelidiki. Mau mengetahui secara tuntas. Sudara sebanyak di sini. Tetap tidak mau belajar. Tetap tidak mengerti. Terus menerus. Hidup sembrono. Saya mau tanya. Sampai kapan hidupmu seperti ini? Waktu Tuhan Yesus datang kembali memberikan ujian kembali kita satu persatu. Engkau baru sadar berapa sulitnya. Engkau bertahan. Berdiri di hati Tuhan. Lalu ada penyaringan datang. Engkau akan terkucil. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sudara-sudara. J.B. Rowan membangunkan orang yang belajar hidup suci. Dengan berkata. Jangan kira Adam dicipta 4.000 lebih tahun sebelum Yesus. Itu salah. Karena loncatan generasi-generasi yang tidak pernah dicatat. Sehingga pasti lebih dulu dari waktu itu. Lalu 1913. John Erker Hart di Inggris. Berani mengadakan Adam sama Yesus. 8.167 tahun. Ditambah dengan Yesus sampai sekarang. Lebih 2.024 tahun. Berarti lebih 10.000 tahun yang lalu Adam sudah diciptakan. Jikalau Adam diciptakan lebih 10.000 tahun yang lalu. Sedangkan Abraham sudah boleh ditemukan usianya. Dari dia keluar dari Ur sampai hari ini 2024. Kira-kira lebih 4.000 tahun. Lebih 20 lebih. Kalau demikian berarti paling sedikit dari Adam sampai Abraham ada 6.000 tahun. Dan banyak hal yang kita tidak bicara. Dan banyak hal yang dicatat kita tapi tidak jelas. Sehingga kita meloncat terus. Dari panggilan Allah pertama ke manusia. Adam, dimanakah engkau? Paling cepat sesudah itu kita loncat 6.000 tahun. Tuhan Allah memanggil orang kedua. Yang penting yang kita sebut hari ini. Abraham. 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 Aku memanggil engkau. Dari Adam sampai Abraham. Lebih 6.000 tahun. Kita terlalu kabur tentang panggilan Tuhan. Dan saya mau tanya. Apakah panggilan kedua ini? What is the calling of God toward Abraham? The second person we mentioned in this pulpit. Di dalam bimbar ini kita menyebut panggilan kedua dari Allah adalah untuk Abraham. Satu-satunya orang di dalam seluruh kitab suci. Yang dihargai oleh tiga agama adalah manusia yang namanya Abraham. Abraham dijadikan bapak orang beriman di dalam agama Islam. Abraham disebut bapak orang beriman di dalam protestan dan katolik. Abraham dianggap bapak orang beriman di dalam agama Yahudi. The father of three faiths. Islamic, Christianity, and Judaism. Di dalam tiga agama yang sama-sama menunjang semua yang menghormati Abraham ini. Apa sebabnya semua agama menjunjung tinggi. Karena mereka semua tahu iman mereka dimulai dari Abraham. Islam percaya Abraham salah satu nabi yang terbesar. Kristen percaya Abraham salah satu hamba Tuhan yang terbesar. Yahudi percaya Abraham bapak kepercayaan. Orang Israel. Jikalau semua agama percaya Abraham itu penting sekali. Saya mau tanya. Pentingnya Abraham di mana? Abraham dipanggil Tuhan. Dia dengar panggilan suara apa? Apa perintah yang diberikan Tuhan kepada Abraham? Apa tindakan yang Abraham lakukan untuk mentaati panggilan itu? Ini tercantum di dalam dua tempat yang penting. Satu tempat adalah peristiwa terjadi. Ayatnya di surat buku kejadian fase 12 ayat 1. Mari kita membuka bersama-sama. Buka kitab suci. Buku kejadian. Fasal 12. Ayat pertama. Saya minta Ivan Kristiono naik ke atas. Membaca ayat ini. Kabar kita semua. Buku pertama. Di dalam kejadian. Fasal ke-12. Ayat pertama. Mari kita mendengarkan panggilan Tuhan. Kebara Abraham. Perfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sekali lagi semua ikut. Satu, dua, tiga. Perfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Inilah panggilan pribadi, bukan untuk bangsa. Inilah panggilan personal, bukan secara bangsa, satu nation. Bukan kolektif, takde biasa satu orang dipanggil. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mau panggil kepada satu orang saja? Bukankah satu orang itu tidak terlalu penting? Bukankah satu orang yang sangat tersendiri? Bukankah satu orang itu terlalu sedikit? Tapi Tuhan berkata, aku akan membuat bangsa besar melalui satu orang. Jangan menghina pribadi. Jangan menghina satu orang kecil. Waktu Stipentong dipanggil, hanya umur 12. Waktu dikonformasi, umur 17. Seorang sekolah menengah, seorang yang miskin. Saya begitu miskin. Sampai enam tahun sekolah di sekolah menengah, SMP tiga tahun. SMA tiga tahun. Waktu ingin mendapatkan satu gelas air. Tak ada uang. Tak berani masuk kantin. Karena kantongnya kosong. Saya selama enam tahun sekolah di SMP dan SMA di Surabaya. Hanya pernah minum dua kali teh yang tidak ada es. Paling murah. Enam tahun cuma minum dua kali. Orang yang tidak ada ayah. Orang yang umur tiga menjadi seorang piatu. Orang yang sekolah rajin, keras. Akhirnya menjadi sukses. Ada orang miskin di dalam sekolah itu. Tetapi jangan hina. Anak yang miskin ini dipanggil Tuhan dengan tugas yang besar. Akhirnya mendirikan gereja yang berizin di seluruh Indonesia. Yang bisa menambung 6.500 orang. Yang mendirikan sekolah teologi di dalamnya. Yang bikin menara 25 susun. Yang bikin carving hall. Bikin agape hall. Bikin itu tempat ibadah yang kita panggil sebagai tempat hosana. Dan kita bikin tempat rapat ruangan, perbustakaan, dan juga ada hall untuk sekolah teologi. Semua didirikan oleh seorang yang dulunya anak kecil. Dihina oleh banyak orang yang miskin. Tetapi Tuhan tidak menghina. Sudara sudah tidak lama kemudian kita mengadakan sekali lagi Bible Camp. Di dalam Bible Camp yang datang sama anak kecil. Umur 8, umur 10, umur 12. Tetapi Stephen Tong tidak berani menghina anak-anak ini. Setiap tahun saya mati-mati yang bikin lagu. Dinyanyikan oleh anak-anak. Siapkan khutbah. Didengar oleh anak-anak. Dan bersiap memanggil. Manggil supaya mereka terima panggilan dari Tuhan. Karena saya tahu 20-50 tahun kemudian. Dari anak-anak BCN. Yang sekolah di dalam SD kelas 2, kelas 4. Mungkin timbul pendeta yang besar. Memimpin seluruh Indonesia. Amin. Amin. Jangan menghina anakmu. Saya mencintai anakmu. Mungkin lebih daripada kamu mencintai. Engkau cuma rasa diganggu oleh anak. Suka ribut. Suka rame. Suka bertanya yang sulit dijawab. Saya tidak takut. Saya tahu pertanyaan anak-anak. Kalau keluar dari hati yang murni. Itulah tanda mereka sedang mencari pimpinan Tuhan. Saya percaya panggilan Tuhan kepada mereka. Akan merubah hidup mereka. Menjadikan mereka yang lebih penting dari saya dan engkau. Untuk memimpin gereja yang akan datang. Di dalam sejarah esok hari. Sudara-sudara. Panggilan Tuhan. Itu salah satu hal yang kecilkah? Seolah-olah kecil. Tetapi saya berkata kepada saudara. Panggilan Tuhan. Bisa menjadi pentingnya. Merubah satu keluarga. Merubah satu masyarakat. Bahkan merubah satu bangsa. Mungkin merubah dunia. Itu sebab hari ini. Panggilan Tuhan kepada Abraham. Menjadi topik. Kebaktian minggu ini. Dan minggu selanjutnya. Panggilan Tuhan terhadap Abraham. Menjadi satu hal yang kita harus perhatikan. Karena ini mempengaruhi. Seluruh umat manusia. Saya tanya. Waktu itu Abraham berada di mana? Di Ur. Ur itu apa? Kota besar. Nomor satu. Di dunia 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang lalu. Xi'an belum ada. Tokyo belum ada. Beijing belum ada. Shanghai belum ada. Paris belum ada. Berlin belum ada. London belum ada. Etimbus belum ada. Moskow belum ada. Dan semua kota yang paling penting. Di dalam abad 20. Waktu itu semua tidak ada. Kalau ada. Paling banyak desa kecil. Yang kumpul 50 atau 100 orang. Tetapi Ur menjadi kota penting. 4.000 tahun lalu. Waktu itu di kota Ur. Sudah terkumpul 500 ribu manusia. Itu kota terbesar. 4.000 tahun yang lalu. Dan di antara 500 ribu orang. Ada satu orang. Namanya Abraham. Waktu Tuhan dari surga melihat ke bawah. Dia bukan lihat Mesopotamia yang besar. Dia tidak lihat semua padang pasir yang raya sekali. Dia tidak lihat India, Tiongkok, Jepang, Rusia. Yang sekarang penting sekali. Zaman itu Tuhan cuma lihat. Di Mesopotamia ada satu orang umur 75 tahun. Dan orang itu diindahkan oleh Tuhan. Dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan mencari dia. Inilah panggilannya. Pada saat Abraham umur 75. Ada panggilan dari surga berkata keberdia. Abraham. Abraham. Ya Tuhan. Apakalah yang saya harus tahu. Tentang kehendakmu. Apakah yang saya harus mengerti. Tentang firmanmu. Pergilah dari tempat ini. Pergi. Tuhan mau saya pergi. Tidak boleh saya tinggal lagi di sini. Ya. Engkau pergi. Pergi mana? Tidak usah tahu. Pokoknya pergi. Wah. Ini panggilan yang aneh. Panggilan yang sulit diikuti. Karena disuruh pergi. Saya kalau betul-betul jalankan. Kalau saya betul-betul pergi. Coba kasih tahu pergi kemana. Tidak tahu. Aneh ya. Panggilanmu Tuhan. Kamu sangat-sangat aneh. Panggil saya pergi. Ke tempat yang saya tidak tahu. Di mana. Kasih tahu adresnya. Tidak. Kasih tahu negaranya. Tidak. Kasih tahu kotanya. Tidak. Keluar dari Ur. Pergi ke Nowhere. Sudara-sudara. Kalau ada orang KRII. Yang sekarang berdagang di Jakarta. Kalau sudah buka toko. Atau buka restoran. Atau buka klinik. Atau buka pabrik. Di sini engkau sedang kerja dengan rajin. Dengan pembantu yang banyak. Dengan employee yang ratusan. Lalu Tuhan berkata. Keluar dari Jakarta. Pergi ke tempat lain. Sekarang berangkat. Engkau mau tidak? Yang mau coba angkat tangan. Eh. Dengar ya. Kalau Tuhan hari ini suruh engkau pergi dari Jakarta. Engkau mau tidak? Engkau bilang. Mau sih. Mau. Tapi kasih tahu dong. Bagaimana dong. Aku akan pindahkan engkau ke kota New York. Oh. Mau. Mau. Aku pindahkan engkau ke Maturau. Engkau. Aku pindah engkau ke Padang Belantara. Siapa mau. Di situ mau makan apa? Di situ mau kerja apa? Di situ mau bikin pabrik di mana? Tuhan terlalu sulit panggilanmu. Inilah yang terjadi 4.000 tahun yang lalu. Sekarang saya melukiskan tempat yang ditinggali oleh Abraham. Abraham tinggal di kota apa? Ur. Ur kota kecil atau kota besar? Hah? Besar atau kecil? Kota terbesar di dunia. Berapa penduduk? Lebih 500.000. Banyak Roma? Banyak. Romanya besar, kecil? Besar. Roma terbesar di Ur ditemukan kira-kira 5-60 tahun lalu. Oleh Akiolog di dalam abad ke-20. Mereka menggali kota Ur. Ada minaret yang tinggi sekali. Ada dataran yang sangat tinggi. Ada sawah yang sangat subur. Ada perairan-perairan. Irigasi yang sangat maju sekali. Mereka heran. 4.000 tahun yang lalu. Sudara kota yang begitu penting. Dengan fasilitas yang begitu sempurna. Dengan segala pembangunan infrastruktur yang begitu sempurna. Dan mereka menggali Roma yang ada 5 kamar. Waduh besar sekali. Ada yang 20 kamar. Lebih besar. Sudara siapa tahu Roma terbesar yang digali di kota Ur. 4.000 tahun yang lalu. Berapa besar? Yang tahu coba angkat tangan. Sudara tahu tidak Roma paling besar yang ditemukan 4.000 tahun yang lalu. Di Mesopotamia. Di kota Ur. Mempunyai 165 kamar. Dibanding dengan orang kaya zaman itu. Sama orang-orang yang kaya abad 20. Tidak ada apa-apanya. Kenapa? Kalau mereka mempunyai kuasa besar. Mereka sewa serdadu. Menjadi jongos mereka. Mereka sewa orang-orang yang bersenjata. Untuk membela rumah mereka. Itu sebab. Alkitab tulis. Abraham mempunyai bawahnya. Yang pegang senjata. Membelah rumah. Dan halaman dia. Berapa orang? Yang tahu coba angkat tangan. Kitab suci ini. Siapa baca kitab suci mengetahui. Bawahnya Abraham. Berapa prajurit. Berapa pembelah. Berapa orang yang mengikut menjaga keamanan dia. Yang tahu angkat tangan. Hah? Tidak ada. Yang tahu coba berdiri. Siapa yang bisa menjawab. Abraham punya bawahan berapa orang. Ini semua anggota gereja reform Injil Indonesia. Yang malas. Yang baca kitab suci tidak berdiri. Sekarang saya kasih jawaban. 318 orang mengikut Abraham. Mereka bukan orang biasa. Mereka yang bisa membawa senjata. Bisa membunuh musuh. Bisa membela tanah. Dan membela bangunan rumah yang besar dari Abraham. Saya percaya yang ditemukan kamar 165 rumah yang paling besar. Tetap bukan rumah Abraham. Karena 165 kamar. Tidak cukup mengisi kebutuhan. Dari para orang di bawah Abraham. Jika kau mempunyai pabrik. Lebih 300 orang. Termasuk pabrik besar. Jika kau mempunyai mal. Mempunyai 318 orang. Menjadi pembantumu. Termasuk kau kaya. Tetapi kau pun tidak mungkin. Sedia kamar untuk mereka. Lebih dari 165. Ur. Kota di tengah-tengah. Dua sungai. Satu di kanan. Satu di kiri. Istilah sungai. Bahasa orang-orang Karsidia. Itu adanya Potami. Meso. Berarti di antara. Mesopotamia. Berarti kota yang berada di tengah-tengah. Dua sungai yang besar. Sungai apa itu? Satu sungai Tigris. Satu lagi sungai Euphrates. Sungai Euphrates besar sekali. 50 kali lebih besar dari sungai Yordan. Yang dicatat di dalam kitab suci. Sungai Tigris juga puluhan kali lebih besar dari sungai Yordan. Yang dicatat di dalam perjanjian lama. Di antara dua sungai yang besar ini. Ada satu bidang tanah. Yang tidak ada kontur yang tinggi. Tidak ada bukit yang berarti. Semua sawah paling mewah. Sawah paling subur. Tanah itu disebut Mesopotamia. Di antara tanah yang subur itu. Ada satu kota. Yang penduduhnya 500 ribu. Itulah kotanya Abraham. Itu sebab. Waktu Tuhan lihat dari surga. Dia tidak lihat kotanya. Tidak lihat sawahnya. Tidak lihat sungainya. Lihat orang pentingnya. Jangan kira Tuhan dari surga lihat. Wah. Ada mal besar. Loto. Mal. Atau ada. Yang disebut itu. Mal-mal terbesar. Di Jakarta. Tuhan cuma lihat. Siapa orang penting. Di kota Jakarta. Tuhan mau cari orang yang paling sesuai. Dengan minat hati Tuhan Allah di surga. Waktu dia lihat ketudiam. Dia menemukan satu orang. Namanya Abraham. Semua. Itulah yang Tuhan lihat. Tuhan tidak lihat bangunan berapa besar. Hotel berapa tinggi. Mall berapa banyak orang. Berapa banyak mobil. Berapa banyak orang-orang paling penting. Tidak berjabat. Tidak. Tuhan melihat. Adakah orang yang cinta dia. Orang yang mengerti dia. Orang yang menuntut kehendak dia. Yang paling penting. Di gereja. Di kota. Di bangsa itu. Dan Tuhan mengatakan. I know only one most important man. And he is now 75 years old. His name is Abraham. Tuhan datang. Mau memanggil satu orang. Orang itu orang Abraham. Dari Adam sampai Abraham. Sudah jutaan orang pernah dilahirkan. Dari zaman Abraham. Sudah ratusan ribu orang hidup sesama zaman. Tapi Tuhan tidak lihat. Tuhan tidak pentingkan. Karena Tuhan memperhatikan ada satu manusia. Orang itu tunggal. Orang itu pribadi. Orang itu bukan satu bangsa. Tapi hanya satu. Seorang personel sendiri. Tuhan mengatakan. I am now calling this man. To follow me. Tuhan memanggil orang itu. Sebagaimana Tuhan panggil Musa. Seorang diri. Sebagaimana Tuhan panggil John Sung. Seorang diri. Sebagaimana Tuhan memanggil hamba-hambanya. Satu persatu. Sebagaimana Tuhan panggil Stephen Tong. Seorang diri. Waktu saya dipanggil. Saya tidak ada backing. Tidak ada pendidikan tinggi. Tidak ada ijasa dari Amerika. Tidak pernah sekolah musib. Tidak pernah sekolah arsitek. Saya adalah seorang biasa. Anak muda. Yang rela mencari Tuhan. Rela mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan panggil. Satu persatu. Dan disini saya. Tuhan saya taat. Akhirnya di dalam. 50 tahun kemudian. Gereja didirikan oleh Stephen Tong. Kenapa? Panggilan. Panggilan. Tahu tidak. Tuhan masih mau panggil. Tuhan masih mau panggil. Mungkin cucumu yang umur 8. Yang akan ikut BCN. Mungkin anak muda. Cucumu yang akan. NRITC. Sudara tahu tidak. Ada panggilan. Yang dianggap tidak penting. Oleh manusia. Tapi dianggap sangat penting. Oleh Tuhan dan malaikat. Sedang berjalan di dunia. Saya minggu depan akan kasih tahu. Mengapa Tuhan panggil Abraham. Di dalam zaman itu. Bukan orang lain. Dan tidak diulangi. Kepada orang kedua. Hanya satu orang. Yang dipanggil. Namanya Abraham. Minggu depan. Saya memberikan penjelasan. Dari arkeologi. Daripada sejarah. Yang banyak peneta tidak tahu. Saya harap kita akan sadar. Mengapa Tuhan panggil Abraham. Saudara-saudara sekalian. Waktu Adam dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu keanehan. Di mana dia tahu. Dia harus pergi dari mana. Tapi dia tidak boleh tahu. Menuju ke mana. Please come out. Tiga hal. Bangsamu. Tanah saudaramu. Dan rumah bapamu. Bangsamu. Itu adalah satu kelompok ras. Yang berpuluh-puluh ribu. Yang sama-sama keturunan. Dari orang nenek moyang. Tadi semua akan ikut tenggelam. Di dalam dosa. Hanya engkau akan diselamatkan. Keluar dari mereka. Bangsamu. Kedua. Keluar dari tempat saudara-saudaramu. Yang sebaya. Yang besar sama-sama. Yang mamanya sama. Saudara-saudaraku. Sama-sama dilahirkan. Tapi saya dipanggil. Mereka tidak. Ketiga. Keluar dari rumah bapamu. Bapak yang melahirkan aku. Bapak yang memberikan rumah. Saya tinggal dari kecil. Tuhan saya sudah biasa di sini. Tuhan saya sudah puluhan tahun hidup di sini. Tuhan mau saya keluar untuk apa? Mengapa harus meninggalkan bapak? Meninggalkan saudara? Mendidikan ras. Bangsaku sendiri. Tidak usah tanya. Saya mau engkau keluar. Lalu kemana Tuhan? Coba beritahu. Pimpin saya ke negara mana? Tinggal di kota mana? Jalan nomor berapa? Saya catat. Saya persiapkan hari depanku. Tidak. Anda tidak perlu tahu. Yang negara Anda pergi. Yang negara Anda tinggal di. Yang negara Anda tinggal di. Yang negara yang tinggal di. Yang negara Anda tinggal di. Saya tidak akan beritahu Anda. Maka saya kira ini. Salah satu tugas yang paling sulit dilaksanakan oleh seorang. Yang dapat panggilan Tuhan. Kalau engkau menjadi dokter di rumah sakit di Jakarta. Tuhan berkata. Bawa tempat suntikmu. Bawa semua alat kedokteranmu. Keluar dari rumah sakit itu. Oh Tuhan. Mau pindah saya ke mana? Tidak usah tahu. Saya akan bawa engkau lain tempat. Ke tempat mana? Tidak tahu. Engkau ikut. Bawalah semua milikmu. Bawalah semua bawaanmu. Bawalah semua pegawai. Abram berkata. Abram berkecilah kak. Saya kalau satu orang pindah rumah. Berapa susah. Karena saya sudah ada Sarah. Istri saya. Waktu itu belum ada istri yang punya anak. Dia belum dikasih anak keturunan. Dia masih seorang diri. Ini tercatat di dalam buku Yesaya. When Abram was all he alone. God called upon him. Waktu Abram seorang diri. Saya berpuluh-puluh tahu memikirkan. Apa arti ayat itu? Abram seorang diri. Minggu depan. Baru saya masih kasih tahu Anda. Apa artinya? Ur. Kenapa zaman itu dia dipanggil? Waktu dipanggil. Kenapa disebut dia seorang diri? Ini semua rahasia yang penting. Mari anggota gereja reform Injil Indonesia. Semua mengetahui sebabnya Abram dipanggil. Saat itu dia seorang diri. Di Ur kenapa harus dipanggil? Setelah dia panggil. Ur jadi apa? Saya berkutbah di kota Erlando. Di Amerika. When Abram was called to move out from Mesopotamia. Mesopotamia has no significance at all. Need not to exist. Kalimat itu bikin Ferguson. Seorang teolog mengatakan. Stephen Tong, you are very different. What you preach, very different from others. Engkau berkata setelah Abram keluar dari Mesopotamia. Mesopotamia sudah boleh tidak ada. Waktu Musa keluar dari Mesopotamia sudah boleh tidak ada. Waktu Paulus meninggal dunia, Roma sudah boleh tidak ada. Kalimat-kalimat ini tidak muncul di dalam Alkitab. Kalimat-kalimat ini tidak muncul dari banyak mulut hamba Tuhan. Tapi Stephen Tong berarti mengatakan keberadaan satu orang penting menentukan negara itu, tanah itu, zaman itu tetap diperlihara oleh Tuhan. Jikalau orang itu sudah tidak ada, sudah pergi. Bangsa ini boleh binasa. Karena yang penting orangnya. Sudara-sudara, saya takut Gereja Reform Injili Indonesia ada satu keharusan yang Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan kita di zaman abad 21 di Indonesia. Kalau satu hari kita tidak lagi mengabad Injil. Kita tidak lagi pegang doktrin teologi reform. Kalau satu hari kita semua melupakan ini, kita tidak ada lagi mungkin Tuhan membiarkan bangsa zaman ini hancur. Sudara-sudara, waktu saya lihat Bill Graham sudah pergi dari Amerika. Saya lihat John Stott sudah mati di Inggris. Saya lihat Martin Lloyd Jones tidak ada lagi di London. London masih ada di situ untuk apa? Amerika zaman masih ada untuk apa? Untuk LGBTQ, untuk aborsi, untuk homoseks, untuk segala kejahatan yang masih ada di Amerika. Mungkin tidak perlu ada lagi. Demikian, kalau Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur, berarti Tuhan sudah sedia mau menghancurkan Mesopotamia. Kira Tuhan memberikan pengertian kenapa ada panggilan. Kenapa orang tertentu dipanggil Tuhan. Mari kita mengerti rencana Tuhan. Jangan main-main. Dan bersedia untuk menerima kalau panggilan Tuhan untuk kita. Tiba keberadaan kita. Mari kita taat keberadaan. Hari ini sampai di sini dulu. Mari kita semua tunduk kepala masuk dalam doa. Saya minta peneta Aiter naik ke atas. Pimpin kita berdoa di hadapan Tuhan. Semua tunduk kepala. Semua tutup mata. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih jikalau di dalam dunia ini frekuensi-frekuensi radio memancarkan suara-suara yang banyak kami tidak bisa dengar. Tetapi semua frekuensi akan berakhir. Tapi suara Tuhan terus berkumandang dari zaman ke zaman. Tuhan, waktu semua sudah tertidur, Tuhan masih berkata-kata kepada umat-umat Tuhan. Dan kami berterima kasih melalui firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan sekali lagi berkata-kata kepada umat-umat Tuhan di tempat ini. Dan di tempat-tempat yang jauh, Tuhan juga memakai hamba-hamba Tuhan terus bersuara. Terima kasih Tuhan untuk suara Tuhan yang terus memanggil. Surah Tuhan yang tidak berhenti di dalam menegur dan membawa umat Tuhan kembali kepada jalan yang Tuhan mau. Tuhan berkati melalui semua khutbah seri panggilan, Tuhan membangkitkan lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang kelak akan meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak keluarga, meninggalkan rumah bapak, dan akan pergi. Dan akan disiapkan untuk melayani Tuhan dimana saja. Dengar doa kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin.